Intro Halo semuanya, jumpa lagi nih dengan Tausense Ideas Channel Sehat selalu ya, amin Hari ini Mimin mau kasih sebuah tutorial minuman Yaitu membuat cendol yang sangat cantik, lembut, dan seger banget Cendol ini berbahan dasar tepung talas dan sagu atau tapioca Serta menggunakan pewarna biru alami, yaitu bunga telang So, ini cendol yang natural dan sehat Penasaran ya? Penasaran aja apa penasaran banget? Hehehe, baiklah sekarang kita mulai ya tutorialnya Pertama, kita akan membuat sirupnya dulu ya guys Bahannya, 800 ml santan kelapa Sedang ya, tidak encer, tidak juga kental 200 gram atau 1 gelas belimbing gula pasir Setengah sendok teh garam halus Dan 4 lembar daun pandan Sobek-sobek dulu, baru diikat simpul Agar beroleh wangi yang maksimal Kita rebus ya santannya Tambahkan daun pandan Dan gula Diaduk-aduk terus ya, biar enggak pecah Rebus hingga mendidih Dan segera matikan kompor saat santan sudah mendidih Biar santannya enggak berminyak Lalu tambahkan garamnya Biarkan santan ini sampai dingin ya Kemudian masukkan ke kulkas Biarnya Perik bentar ya guys Mimin mau undang kamu untuk follow akun Instagram Mimin Yaitu etausends.id Selanjutnya kita akan membuat bubur cendolnya Bahannya 50 gram atau setengah gelas belimbing tepung talas 100 gram atau 1 gelas belimbing tepung sago atau tapioca 1 bungkus tepung agar-agar warna putih 10 gram bunga telang Mimin pakai yang kering ya Karena bunyanya yang kering Kalau kamu enggak ada bunga telang Terserah mau pakai pewarna apa aja ya guys Yang penting sehat 3 sendok makan gula Biar butiran cendolnya kerasa manisnya Kayak kamu Iya kamu Setengah sendok teh garam halus Dan 900 ml air Kita didihkan air setengahnya Untuk merebus bunga telangnya ya Hmm beautiful natural color Tuangkan sisa air yang ada Dan tunggu sampai dingin Oke sudah dingin nih air rebusan bunga telangnya Sekarang masukkan gula Garam 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 Tepung talas Dan tepung sago atau tapioca Aduk ya guys Aduk sampai enggak kerasa lagi Gumpalan atau gerindil tepungnya Sekarang masukkan tepung agar-agarnya Dan langsung diaduk lagi Biar enggak menggumpal Tuangkan ke panci Lalu nyalakan kompornya Aduk-aduk terus ya guys Gunakan api sedang di awal-awal Oh ya guys Sambil menunggu buburnya mengental Saya mengingatkan kamu Yang belum berlangganan channel ini Untuk sentuh atau klik dulu Tombol subscribe-nya Dan nyalakan loncengnya ya guys Biar kamu dapat notifikasi Kalau ada video terbaru dari kami Baiklah kita lanjut ya Gunakan api kecil Jika bubur sudah mulai mengental Dan aduk terus Biar enggak hangus Matikan kompor jika sudah kental maksimal Atau terdengar suara letupan-letupan Sekarang mimin akan mencetak bubur ini Selagi panas menjadi cendol Siapkan sebuah baskom besar berisi air es Untuk menampung hasil cetakan cendol Jangan lupa siapkan juga sebuah alat Untuk mencetak cendol Kamu bisa menggunakan alat apa aja Untuk mencetaknya Yang penting alat itu Bolong-bolong sebesar ukuran cendol Kalau mau mudah dan cepat Serta menghasilkan cendol yang bagus Sebaiknya pakai cetakan cendol ya guys Seperti ini contohnya Ini wadah untuk menampung buburnya Dan yang ini pendorongnya Cara memakainya Masukkan bubur kesini secukupnya Dan masukkan pendorongnya Lalu masukkan jari tangan ke kedua kupingnya Atau pegang handlenya Kemudian dorong di atas baskom Berisi air es yang sudah kita siapkan Begitu guys Cantik banget ya cendolnya Sudah kelar nih nyetaknya Cepat kan Sekarang Mimin mau nyiapin pelengkapnya Yaitu potongan buah nangka dan kelapa muda Biar cendol kita ini wangi dan segar maksimal Jangan lupa juga tambahan es batunya Biar maksimal nyusnya By the way Mimin mau pakai chopper ini untuk motongin buah nangkanya Biar cepat Ini chopper manual ya guys So walaupun sedang mati listrik Gak masalah Ini nanti masangnya dipasin ke lubangnya ya guys Diputer tutupnya sampai berbunyi klik Tingkat halus kasarnya cincangan disesuaikan saja dengan selera kamu Iya kamu Look guys Cepat dan very nice kan hasilnya Time to serve Mimin pakai kelapanya yang mudah banget nih Biar dapat sensasi lembut yang maksimal Cantiknya cendol nih Soal rasa Jangan ditanya Cendol ini lembut Kenyal dan harum pandanya Kerasa banget Ditambah wangi potongan buah nangka Dan gurihnya kelapa muda Hmm perfect Gak percaya Coba kamu bikin sendiri Semoga kamu suka ya dengan resep ini Dan mau mencobanya Bisa juga loh buat jualan Oke sekian dulu tutorial dari kami kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk memberi like video ini Meninggalkan komentar Dan membagikannya ke teman-teman kamu Serta berlangganan channel ini Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kami Bye bye Sampai jumpa di video-video terbaru dari kami Terima kasih.